kakak yang indoor udah kakak ganti lagi sesunannya ya masih ini juga sih yang nambah nanti ada juga ini yang kakak tambahin ke dalam dan ada juga yang kecil-kecil itu mau kakak taruh di dalam atau di luar nanti kakak pertimbangkan setelah kakak pindahkan dia ke media tanam ke pot atau ember yang lebih besar misalnya ada yang mau ditambah yang di potnya ini harus ditambah jadi lebih besar atau buah itu nanti mungkin ke kakak taruh ke pot ember yang jauh lebih besar buah mangga apakah nanti dia kakak taruh indoor atau kakak taruh outdoor itu nanti kakak pertimbangkan setelah kakak menindahkannya ke pot ember apakah praktis itu ditaruh ke dalam atau tidak gitu juga dengan tanaman yang tadi yang pucuk merah dan lati menit itu dan dia kakak pertimbangkan setelah kakak pindahkan ke pot kah atau ke pot ember apakah dia atau ke langsung ke pot permanen yang ada di pekarangan yang di luar apakah kakak taruh di pot permanen atau pot permanen yang ada di pekarangan luar langsung ke tanah langsung atau ke pot atau pot ember yang akan kakak letakkan juga di luar yang nanti akan kakak pertimbangkan tapi belum kakak pindahkan udah tertunda beberapa kali alasan karena sering-sering hujan tanah tanah pekarangannya jadi yang kakak letakkan dan kakak cangkoli di luar jadi sering kena hujan belak-balik ditambah lagi ya daun-daun keringnya atau bekas daun-daun korang daun-daun mangga atau daun-daun bekas batang-batang jagung yang kakak taruh disitu dijemur supaya jadi kering untuk mengganti kokopit atau untuk menambahi ya media tanam yang yang kira-kira kurang lengkap ya dan memang biasanya kakak pakai tanah langsung juga cuman kadang kakak taruh sedikit sabuk kelapa sedikit sekam bukan sekam basa sih sekam lah sekam kering tapi bukan sekam apa bukan sekam bakar sekam biasa gitu sekam biasa ya biasanya itu kalau enggak apa telur tapi juga kayaknya saat ini batu-batunya itu kurang memadai kadang juga sering kayak pakai tanah pekarangan biasa cuman hanya ditambah sedikit sabuk kelapa dan apa memang tidak seperti maksimal seperti yang pada umumnya tapi relatif lumayan cantik asal dia dirawat dan dijaga lah dan tidak ada tangan iblis yang menyentuhnya dia pasti tumbuh dengan subur apalagi kalau dengan campuran yang komposisi metan atau meja tanam yang lebih lebih bagus lagi ya oke ya itulah dulu yang bisa kakak bilang ya oke selamat menikmati